Pertama du siang pada hari ini, pemirsa kebakaran menimpa sebanyak 3 ruko, 1 rumah, dan 23 kamar kos di Jalan Pulau Panjang RT7, Kecamatan Tanjung Redeg, Kabupaten Berau. Kebakaran terjadi pada Kamis 23 Juni 2022, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran menimpa sebanyak 3 ruko, 1 rumah, dan 23 kamar kos di Jalan Pulau Panjang RT7, Kecamatan Tanjung Redeg, Kabupaten Berau. Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis 23 Juni 2022, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Disampaikan oleh Ketua RT07, Kelurahan Tanjung Redeg, Arianto, bahwa api diduga muncul dari kontrakan belakang toko fotokopi dan ATK atau kontrakan bagian tengah. Dari informasi yang diterima, terdapat 3 pemilik bangunan yang terdampak. Pemilik pertama mengalami kebakaran yang menghanguskan 1 ruko dan 5 pintu kamar yang terdampak. Pemilik kedua mengalami terdampak kebakaran di 1 ruko, 1 rumah tinggal, dan 10 pintu kamar yang disewakan. Sedangkan pemilik ketiga, yaitu dengan 1 bangunan beton dan 8 pintu kamar yang disewakan, juga turut terdampak. Ada pun salah satu penghuni kosan yang menjadi korban, yakni Chris, sempat menyelamatkan pakaian dan ijazahnya saat kejadian. Untuk menjinakkan api, diterjunkan sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran, dan api berhasil dipadamkan pada pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Redeg, Ibtu Haji Simalango menjelaskan, hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun diduga terjadi akibat korsleting listrik. Dari Berau, Kalimantan Timur, Tim Liputan Magu TV, mewartakan.